Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang yaitu saya sendiri, Dini Intan Veronika dengan NPM 1951-010322 Ayu Asana dengan NPM 1951-010294 Dhani Irawan dengan NPM 1951-010304 Dewi Nursin Tawati dengan NPM 1951-010309 Dian Monika Sari dengan NPM 1951-010327 dan yang terakhir ada Ega Alwansyah dengan NPM 1951-010330 dengan dosen pengampu Ibu Maya Melia MPD Disini kami akan menjelaskan mengenai Bia Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebenarnya apa sih pengertian dari Bia Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? Jadi, Bia Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bia Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang disebut dengan Undang-Undang BPHTB memberikan pengertian mengenai BPHTB yaitu Bia Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak jadi BPHTB adalah sama dengan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dimaksud dengan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan Prinsip-prinsip yang dianud dalam Undang-Undang BPHTB 1. Pemenuhan Kewajiban BPHTB berdasarkan safe assessment yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya 2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak karena pajak 3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perlaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya 4. Hasil penerimaan BPHTB untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka menetapkan otonomi daerah 5. Ketentuan tidak diperkenankan atas semua pemungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan objek, subjek, dan wajib pajak atas BPHTB dalam pasal 2 UU BPHTB yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi 1. Pemindahan hak 2. Pemberian hak baru 3. Sedangkan untuk jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 undang-undang BPHTB Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu 1. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik 2. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum 3. Objek yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya 4. Objek yang diperoleh orang atau pribadi badan karena konversia atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama 5. Objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakah 6. Objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah Subjek BPHTB 1. Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan 7. Wajib pajak BPHTB yaitu Subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut di atas menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban dan membayar pajak dasar pengenaan dan cara menghitung BPHTB menurut ketentuan tasa 6 ya tiga bila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB maka yang terjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB dan apabila NJOP PBB belum ditetapkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4 besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan selanjutnya di dalam pasal 7 pemerintah pemerintah menentukan suatu batas nilai perolehan tidak kena pajak yang disebut nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau biasa disebut NPOP PKP ketentuan pasal 7 ini dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 113 tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP TKP BPHTB saya akan melanjutkan dengan materi contoh dan cara perhitungan dari BPHTB untuk menghitung besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak kata yang disingkat dengan NPOP PKP ialah dengan cara menggunakan NPOP dengan NPOP PKP dengan demikian untuk menghitung besarnya BPHTB terhutang ialah dengan cara BPHTB terhutang sama dengan tarif X tarif dikali NPOP PKP atau 5% dikali dengan hasil NPOP dikurang NPOP PKP ada pun contoh di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Februari 2003 Bapak Sudirjo membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tanggerang dengan nilai perolehan objek pajak kata yang disingkat dengan NPOP sebesar 50 juta rupiah apabila NPOP PKP ditetapkan untuk Kabupaten Tanggerang sebesar 60 juta rupiah maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumamo ialah dengan hasil 5% dikali hasil dari 50 juta dikurang 60 juta yaitu hasilnya sama dengan nihil pengenaan BPHTB karena waris hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 undang-undang BPHTB pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat diatur dengan peraturan pemerintah yaitu BPHTB 111 tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat contoh anak menerima waris dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar 250 juta terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dikenakan PBB dengan NJOP sebesar 425 juta apabila NPO PTKP karena waris untuk daerah tersebut ditentukan sebesar 250 juta maka BPHTB yang terhutang adalah sebesar 50% dikali 5% dikali 425 juta dikurang dikurang 250 juta sama dengan 4 juta 370 ribu rupiah pengenaan BPHTB karena pemberian hak sesuai dengan pasal 3 ayat 2 undang-undang BPHTB pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan diatur dengan peraturan pemerintah yaitu PP no.112 tahun 2000 tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan sebuah perusahaan negara milik daerah PUMD menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung untuk parker dengan nilai pasar pada waktu penerbit hak sebesar 1 miliar rupiah terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan SPPT PBB dengan NJOP sebesar 1,25 miliar rupiah apabila NPOP TKP atas daerah tersebut ditetapkan sebesar 50 juta maka besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh BUMD berpakiran tersebut sebesar 50% dikali 5% dikali 1,25 miliar rupiah dikurang 50 juta sama dengan 30 juta sekian pemaharan dari kelompok 7 mengenai BAP perolehan hak atas tanah dan bangunan dan cara menghitung BPHTB kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikali